Halo sahabat jelajah Italia, hari ini kebetulan hari pertama setelah pelonggaran lockdown di Italia Jadi kita rencana mau mengunjungi nenek di rumah nenek Jadi ibunya, orang tuanya mama Malaysia Bagaimana bagusnya? Langsung kita kesana, mari Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Di tempat rumah nenek, jadi orang tuanya mama Malaysia Jadi mau tau bagaimana? Nah kebetulan di bakang saya ini adalah pohon zaitun Ayo kita kenalan langsung dengan neneknya Let's go! Permesu Oke sekarang kita mau kenalin nenek dan kakek dari teklan Aurora dan Sofia ya Jadi ini orang tuanya mama Malaysia, jadi sambil kita kenalan lebih jauh Marisha, nah kebetulan? Marisha, nah kebetulan? Ini dia! Ini dia! Oh! Nono! Ciao! Ciao nonno, saluta l'Indonesia! Ciao! Ciao Indonesia! Ciao Indonesia! Vuoi presentarti? Nono! Nono! Saya nonno! Nonno lucia! Nonno! De la tecla! Nonno? De la aurora! De la aurora! Jadi saya bela mama di mamalesia! oke teman-teman nah disini juga ada sentuhan sentuhan barang dari Jawa sentuhannya Jawa langsung kita lihat ke sana oke ini loh guys ini orang Jawa mesti ngerti ya ini jenengnya apa di komen di isar ya komennya seakeakehe patung iki jenengnya apa oke lor kita ke dapur guys Nenek lagi masak aku Nenek nggak puasa ya Hai 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 mitri what are you doing doing video video non aku si ste cucinando sto cucinando riso con su di efecule con tutte verdure oke risotto risotto alle verdure buano ricetta semplice si ma buano buano le verdure dan dal mio orto sekarang kita mau melihat kebon di belakangnya seperti apa kita jalan bareng sambil ke belakang bareng aurora ya aurora ini ada kayu bakar nih guys Aduh sandung ini kayu-kayu bakar ini dipakai buat musim dingin ya ini kebetulan sekarang udah masuk musim semi oke ini kebon nih guys nah ini di sini juga gerocan kalau mau nanam serai dan segala macemnya di sini bro oke kebonya kecil ya tapi telah sayur-sayuran puoi spiegarsi quale sono le verdure lo sai quello che sai tu quella è l'insalata cipolli è l'insalata ok poi eh questo è il basilico questo questo in teoria è l'erba cipolli no non lo so è una cipolla cipolla si vede sotto ini bawang bombay guys che li ha tanto oh maaf ini bawang bombay tu li ha tanto tomat guys masih kecil tuh ya yang itu nanti dia tuh kan ada bambunya nanti dia tumbuh sampai atas tinggi sekali tuh terus ada selada air yang sana itu karotekwella tuh kuella karotek si kuella karotek si kuella karotek eh questo sarebbe capuccio capuccio jadi apa ya kubis gitu guys nah ini rosemary nih guys wow gede rosemary nya rosemary tuh bagus harum di sini humus ya guys humus yuk kita lihat nih ini humus jadi buat apa pupuk humus sendiri ya nah ini salvia salvia apa ya salvia ya jenis herb bahasa indonesia saya gak tau nanti deh ini kita cari bareng ya kalau ada yang tau mungkin silahkan terus di komen ya guys ya salvia nah inilah kebun kecil kita jadi kita menanam apa-apa di sini ya andiamo dentro si andiamo ok eh questo è l'albero che frutta è allora questo è i cacchi questi sono i cacchi i tu buah fix nih guys cos'è questo ok l'albero di olivo di nippon zeytun guys mantap ya rose wow ok guys tadi kita udah sedikit tour ya tour di rumahnya nenek nah jadi di sini di tali ada tempat pemisian sampah nah itu jadi yang hijau itu khusus yang kering yang biru buat apa kaleng buat kaca dan segala macam pecan apa kaca-kaca gitu sementara yang kuning itu buat karton sama kertas ya oke yang coklat itu yang coklat itu buat semacam kayak apa humus gitu ya jadi bekas-bekas makanan gitu yang gak kemakan ditaruh di situ nah kebetulan sih di tempatnya nenek sama kakek dibikin buat humus jadi dibuang buat humus gitu ya guys ya jadi kemana-mana anda berada dimana-mana anda berada ingat selalu pisahkan jenis sampahnya dan buang di tempatnya sejenis masing-masing oke guys buat planet kita nih ingat planet cuma satu ya bumi kita tercinta jangan lupa bagi anda yang belum subscribe subscribe channel kami dengan bantuan anda kami akan lebih semangat membuat konten-konten terbaru ya guys ya dan bantu kami dengan like-nya dan share sebanyak mungkin di social media grup-grup social media anda supaya channel kami tambah berkembang dan tambah dikenal oleh kalian semua dari brocan sekian dulu sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya masih di bulan ramadhan selamat menunjukkan benar-benar ramadhan bagi anda semua yang menjalankannya dari brocan di italia ciao sub indo by broth3rmax